Halo semuanya, selamat datang di channel Hobi Baca Sebelum kita tahu buku di hari ini tentang apa jangan lupa untuk klik tombol subscribe untuk mendukung channel ini agar ke depannya semakin banyak buku-buku yang diringkas dan direview Daripada berlama-lama lagi, yuk kita mulai aja pembahasan buku di hari ini Hari ini aku akan membahas buku The Power of Habit karya Charles Duhigg Pada tahun 1900, seorang eksekutif perusahaan terkemuka di Amerika Serikat yaitu Claude Hopkins didekati oleh seorang teman lamanya Ia memiliki gagasan yang luar biasa yaitu menciptakan produk pasta gigi dengan campuran berbusa dengan rasamin yang ia sebut sebagai pepsoden Menurut Hopkins, menjual pasta gigi sama dengan bunuh diri Karena pada masa itu tidak banyak orang yang menggosok gigi di Amerika Serikat Hingga akhirnya ia menerima dan berhasil menemukan pola yang ia susun sendiri hingga akhirnya membuat pepsoden menjadi produk yang paling terkenal di dunia Pola yang diciptakan oleh Hopskin ini disebut sebagai lingkaran kebiasaan Dalam hal ini, ia menemukan craving atau pola dorongan perilaku Taktik yang digunakan oleh Hopskin ini adalah menemukan pemicu-pemicu sederhana untuk meyakinkan para pelanggannya untuk menggunakan produk setiap hari Untuk menjual pepsoden, ia memerlukan pemicu atau alasan mengapa orang lain harus menggunakan pasta gigi setiap hari Dari proses pencarian pemicu ini, Hopskin menemukan tentang plek lendir di gigi yang ia sebut sebagai lapisan lengket Ia pun memutuskan untuk mengiklankan pasta gigi sebagai produk kecantikan untuk menyingkirkan lapisan lengket di gigi ini Pada tahap ini, Hopskin mengabaikan fakta bahwa memang lapisan ini tidak menganggu siapapun Bahkan sebenarnya bisa disingkirkan hanya dengan menggosok gigi dengan jari atau berkumur-kumur dengan keras Tapi hal ini tidak membuat Hopskin mundur Ia yakin bahwa ini adalah pemicu dari kebiasaan seseorang Akhirnya, iklan pepsoden pun disebarkan secara luas Bujukan-bujukan tentang kecantikan, senyum yang indah, dan lainnya membuat jutaan orang membeli produk ini Dari hal ini, kita dapat memahami tentang lingkaran kebiasaan Proses di dalam otak ini merupakan suatu lingkaran kebiasaan Pertama, ada tanda atau cue pemicu yang memberi tahu otak untuk memasuki mode otomatis dan kebiasaan mana yang harus digunakan Kemudian ada rutinitas, yang bisa jadi secara fisik, mental, maupun emosional Terakhir adalah reward, yang membantu otak untuk mengetahui apakah lingkaran ini patut diingat untuk masa depan Lama-kelamaan, lingkaran kebiasaan ini akan secara otomatis terjadi di dalam otak Otak pun akan berhenti bekerja keras dan mengalihkan fokus pada tugas-tugas lain Lingkaran kebiasaan ini terdapat empat langkah-langkah Langkah pertama, untuk memahami kebiasaan, kita harus mengidentifikasi komponen dari lingkar kebiasaan Setelah mendiagnosis lingkar kebiasaan perilaku tersebut Kita bisa mencari cara untuk menggantikan perilaku-perilaku buruk dan menggantikannya dengan rutinitas baru Contohnya, Amir meminum kopi setiap sore Jika Amir mengidentifikasi aktivitas ini, maka kita akan menemukan bahwa ia setiap sore akan berdiri menuju dapur, menyeduh kopi, dan mengobrol bersama temannya Sampai akhirnya kembali mengerjakan tugas Di sini kasusnya, Amir ingin mengurangi minum kopi Langkah kedua, sering sekali kita tidak menyadari kref atau dorongan perilaku kita Untuk mencari tahu dorongan dari kebiasaan buruk ini, kita perlu mencoba dengan reward yang berbeda-beda Ini mungkin memerlukan waktu berminggu-minggu atau bahkan berbulan-bulan Contohnya, daripada berjalan ke dapur, Amir pun bisa berolahaga kecil Hari berikutnya, Amir bisa menyiram tanaman Jika kita melatih otak untuk tidak meminum kopi Selagi menguji 4 atau 5 reward yang berbeda, kita pun dapat menggunakan trik untuk mencari pola Setelah kita melaksanakan aktivitas, maka tuliskanlah di atas lembar kertas 3 hal yang terlintas Dalam pikiran, sewaktu kembali mengerjakan tugas di meja Lalu, set alarm selama 15 menit Selama 15 menit itu, apakah masih ada dorongan untuk meminum kopi? Langkah ketiga adalah kita dapat mengidentifikasi 5 kategori Yaitu lokasi, waktu, kondisi emosional, orang lain, dan tindakan yang berlangsung tepat sebelumnya Contohnya, di mana kamu? Aku sedang duduk di meja Jam berapa ini? Jam 4 sore Apa kondisi emosionalmu? Lelah Ada siapa di sekitarmu? Tidak ada Tindakan apa yang terjadi sebelum dorongan itu? Membalas email Lakukan hal ini selama 3 hari Maka, kita dapat melihat tanda yang cukup jelas untuk memicu Amir untuk meminum kopi Langkah keempat Begitu menemukan lingkar kebiasaan, maka kita mulai bisa mengubah rutinitas menjadi lebih baik Dengan merencanakan tanda dan memilih perilaku yang memberikan reward yang kita idamkan Mengubah beberapa kebiasaan bisa jadi lebih baik Namun, kerangka berpikir ini bisa menjadi titik awal Terkadang, perubahan membutuhkan waktu yang lama atau membutuhkan percobaan yang berulang ulang Namun, dengan menemukan polanya, semua akan jauh lebih mudah Terima kasih sudah mendengarkan video ringkasan buku The Power of Habit karya Charles Duhigg Semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya